Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Amir sayyid rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di program acara kesayangan kita di kisah teladan Dan di kesempatan kali ini kembali kita akan menceritakan kisah-kisah dari keteladanan orang-orang terdahulu Orang-orang yang mendapatkan rekomendasi ceritanya dari para ahli sejarah Dimana ahli sejarah telah menuliskan kisahnya Dan mereka berharap kita yang membacanya sekarang Kita yang mendengarkan kisahnya sekarang Yang mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu Dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dan kembali lagi ya seperti biasa kita akan menceritakan Sosok seseorang yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW Dimana mereka orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW Siap untuk memberikan harta, jiwa, raga, bahkan nyawanya Ya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melindungi Rasulullah SAW Ya untuk menegakkan kalimat ta'id La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nah pemirsa di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan sosok sahabat yang mulia Yang bernama Yaitu Tolha bin Ubaidullah Dan bagaimana kah kisahnya? Yuk langsung aja kita akan simak Cerita dari Tolha bin Ubaidullah Oke pemirsa Tolha ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adalah salah satu dari penduduk Mekah Yang sangat luar biasa Di usianya yang muda Dia memiliki sebuah kecerdasan Kepintaran Bahkan di pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ahlak yang mulia Adab yang sangat luar biasa Dan memang Orang-orang seperti ini Ini sangat mudah Untuk menerima kebaikan Menerima sebuah kebenaran Ketika sebuah kebenaran tersebut Telah disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa Kemudian memang sesuai dengan logika Memang betul-betul Kebenaran tersebut disampaikan itu Untuk menghancurkan kebatilan yang selama ini Telah meraca lelah Beredar di masyarakat Nah jadi kisahnya nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tolha ini Memang dia adalah seorang pedagang Seorang pedagang yang sangat luar biasa Di usianya yang muda nih Dia mampu bersaing Dengan orang-orang Yang ada Di sekelilingnya Yang tentunya telah berpengalaman dalam bidang perdagangan Lobby melobby Walaupun usianya muda Dia gak kalah Ada yang tua yang berpengalaman dalam berjualan Dalam berdagang Wow ini gini 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 Tapi Dengan lobiannya dia Wow dengan perkataan-perkataan Yang meyakinkan pelanggan atau konsumennya Wow Para apa namanya istilahnya ya Pelanggan-pelanggan itu Itu bukan sedikit Yang terus menjadi langganan dia Enggak Banyak gitu Makanya Dia berdagang itu mengikuti Kovila-kovila dagang Dari orang-orang Qurais ketika itu Karena memang orang Qurais itu kan terkenal Dengan Pekerjaannya atau profesinya sebagai pedagang Dari daerah ke daerah Dari Mekah ke Madinah Dari Mekah ke Sams Itu biasanya yang terkenal itu dari Mekah ke Sams Dari Mekah ke Sams Dari Sams ke Mekah Bolak-balik gitu Terus tuh pemirsa Dan Tolha di usia mudanya Itu dia sudah belajar berdagang Bahkan dia sudah berdagang sendiri Dan gak usah kita tanya Kemampuan dia dalam berdagang Sudah kita jelaskan Bahkan dia adalah termasuk orang yang luar biasa dalam berdagang Salah satu pengusaha yang sukses Salah satu Pedagang yang bisa kita kategorikan Ini pedagang bukan pedagang sembarangan Ini di usianya yang muda Dia bisa menjadi seorang yang luar biasa Merauk keuntungan yang sangat banyak Gak hanya itu aja nih Mekah Mir Dia pun mampu membuat dirinya menjadi terkenal Masya Allah Di kalangan orang-orang Kuraih sendiri dan para pedagang-pedagang yang ada di kota Mekah Nah kemudian pemirsa yang diri Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Nah di saat Tolha hilir mudik ya Di pasar-pasar yang tentunya ramai Dari para pedagang dari berbagai negeri Ya berjumpa di sebuah negeri Oh kau dari pedagang mana Wah aku dari jauh nih Aku dari pedagang di dua era Mesir Oh bisa sampai sini Iya aku kesasar misal Nah jadi dari berbagai negara itu Mereka berjumpa dan Tidak sedikit ya Dari para pedagang-pedagang tersebut Yang mengenal sosok Tolha bin Ubaidillah ini Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tolha bin Ubaidillah ini Adalah sosok Para pedagang yang sangat luar biasa Jadi ceritanya itu dia berdagang menuju ke Shams Nah sebelum sampai ke Shams Di daerah Busroh Busroh itu salah satu kota di Shams Kemudian dia pun berdagang disitu Mereka berjumpa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan luar biasanya ketika dia sampai Baru sampai ke daerah Busroh tersebut Dia baru menggelar dagangannya Berdagang ya Dan tiba-tiba datanglah seorang rohib Pembesar dari agama Nasrani Kemudian Dia pun berteriak Karena dia tahu Ini ada pedagang yang datang dari kota Mekah Dari kota Mekah Jadi dia datang Pedagang yang dari kota Mekah mana ini Ada gak nih pedagang dari kota Mekah Dari kota haram Ada gak nih dari tanah haram Ada gak pedagang Wah kemudian tolah karena dia merasa Wah aku dari tanah haram ini Aku dari Mekah ini Dia pun datang Menghampiri rohib tersebut Wah rohib Sungguhnya aku datang dari Kota haram Dari tanah haram Apa yang bisa aku bantu Kemudian Rohib tersebut Bertanya Kepada sosok sahabat yang mulia ini Bertanya kepada Sosok sahabat yang sangat luar biasa ini Yang kala itu Dia belum mengenal Islam Belum mengenal Rasulullah SAW Dan di kota Mekah itu belum terjadi apa-apa Dan belum ada berita-berita Kemudian rohib tadi pun bertanya Kepada tolahan Mau tau pertanyaannya apa? Insya Allah kita akan lanjutkan Kembali setelah jeda yang mau lewat berikut ini Jangan kemana-mana tetap di kisah telah ada Pemirsa kita kembali lagi Di acara kisah telah ada Dan kita masih menceritakan Bagaimana sosok sahabat yang mulia Tolha bin Ubedillah tadi Masuk dalam agama Islam Tapi sebelum dia masuk dalam agama Islam Dia tadi berdagang ke daerah Shams Tepatnya di kota Busro Di situ Banyak para pedagang-pedagang dari daerah-daerah lain Bersatu di situ Dan kemudian Pemirsa Yang berahmati Allah SWT Ketika Tolha bin Ubedillah tadi menggelar Dagangannya Mulai dia berjualan Tiba-tiba datanglah seorang rahib Ini pembesar dari Orang-orang Nasrani ketika itu Dan dia bertanya Ataupun Bertanya kepada para pedagang tersebut Adakah pedagang Yang dari tanah haram? Kemudian Tolha bin Ubedillah tadi Karena dia merasa Dia berasal dari tanah haram Maka dia pun Mengangkat tangannya Wahai rahib Sesungguhnya aku dari tanah haram Apakah ada yang bisa aku bantu? Wah Kemudian datanglah si rahib tersebut Benarkah kau dari tanah haram? Ya aku dari tanah haram Dari kota Maka Kemudian rahib tersebut Mengatakan atau bertanya Kepada Tolha Apakah Ahmad Telah muncul di antara kalian? Apakah ada seseorang Yang bernama Ahmad Itu sudah ada muncul di antara kalian? Kata rahib tersebut Ahmad Siapa Ahmad? Balik bertanya kembali Di memirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kemudian Rahib tersebut mengatakan Ahmad itu Anak dari Abdullah Bin Abdul Muttalib Tahu nasab-nasabnya Padahal gak pernah jumpa nih Si rahib tersebut Ya Masya Allah Kemudian Kemunculannya sih Seharusnya bulan ini katanya Dia adalah seorang nabi terakhir Kata rahib tersebut Dan dia muncul Dari negeri kalian Yaitu negeri tanah haram Kemudian nanti dia akan berhijrah Menuju Ke sebuah daerah Di antara Dua bukit Yang berbatuan hitam Kata rahib tersebut Kemudian disitu ada tumbuh pohon kurma Dan ada air yang mengalir disitu Yang dimaksud itu adalah Kota Madinah Tapi dia hanya menyebutkan Ciri-cirinya saja Nah Rahib tersebut hanya Menyebutkan ciri-cirinya saja Kemudian pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ahmad Dia akan mengaku nabi Ah Yang benar nih Kemudian ya kan Dan Iya benar Makanya itu Kamu sebagai orang sana Kalau nanti muncul Si Ahmad bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Kamu Jangan ketinggalan Daripada orang-orang yang lainnya Kamu jangan ketinggalan Kenapa? Karena kalau Udah kamu dari sana Kamu gak mau mengikuti dia Rugi kamu Gitu lah kira-kira Kemudian Tolha pun karena merasa Di negerinya itu belum ada Orang yang Muncul tiba-tiba Mengaku sebagai nabi Dia muncul Mengaku sebagai nabi yang terakhir Bernama Ahmad Bin Abdillah bin Abdil Muttalib Itu belum ada Setau dia Tapi kalau dari orang-orang Abdil Muttalib Kayaknya ada kenal gitu kan Tapi Ah nanti dah Kita lihat aja lah Makanya Ketika setelah Kejadian tersebut Mursa yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Tolha itu udah mulai Uring-uringan Tidur gak nyanyi Asyik kepikiran Aja Kepikiran terus aku ya Ahmad 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 bin Abdillah Aduh Aku jadi nabi terakhir Aduh jangan sampai Ketinggalan Nanti kamu rugi Aduh Janganlah kamu jadi orang yang terakhir Mas mengikutinya Aduh pokoknya gitu Teng-ngiang-ngiang lah Dalam hatinya Ya hingga dia gak bisa tidur Makan gak enak gitu Tidur tak nyanyak Dan akhirnya Mursa yang rahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala Dia memutuskan Pulang lebih awal Daripada pedagang-pedagang yang lain Ya untuk apa Untuk memastikan Bahwasannya di kampungnya itu Tidak terjadi apa-apa Atau bahkan kejadian Terdapat sebuah kejadian Yang dia tidak ketahui Soalnya apa Kata Rohib itu Bulan inilah seharusnya Dia muncul Artinya di bulan-bulan ini Sementara perjalanan Antara Mekah menuju Ke Busro itu kan jauh Ya bisa jadi Dia gak tahu kabar Makanya dia Buru-buru Untuk kembali Untuk memeriksa Apakah benar Sudah ada Seseorang yang bernama Ahmad Bin Abdillah bin Abdul Muttalib Mengaku sebagai Nabi terakhir Dan nanti Kedepannya bakalan Hijrah dia Menuju Ke sebuah negeri Yang Bebatuannya Berwarna hitam Dan tumbuh pohon kurma Dan disana ada sungai Yang mengalir Penasaran dia Tapi yang pasti Ciri-ciri pertama itu Dia namanya Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib Nah Dan juga Mersa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia mengaku sebagai Nabi Jadi Itulah dicari Pulanglah dia Pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan beberapa waktu Berjalan Pulang-pulang Akhirnya sampai Dia ke Tanah Alam Ke Mekah Ke kampung halamannya Kemudian Pemirsa yang Dia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pun langsung Menjumpai ibunya Karena emang Dia dekat sama ibunya Pemirsa Ibunya pun sangat Mencintai dan menyayanginya Jadi datang Wah ibu Apakah terjadi sesuatu Selama aku tidak ada disini Di negeri kita ini Di Tanah Haram ini Di Mekah ini Kata Tolha Kepada ibunya Wah Kata ibunya Ada nih Berita yang lagi Anget-anget Yang lagi viral nih Itulah istilahnya Lagi viral di kampungnya Itu Ada Si Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Ngaku dia Sebagai nabi Dan rosul Dan Hebatnya lagi Si Siapa itu Anaknya si Abu Kuhafa itu Udah ngikutin dia pula Nah yang maksudnya Ini adalah Abu Bakar Asidik Mermirsa yang Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Tiba-tiba Berubahlah Wajah Dari Sosok Orang yang mulia ini Yaitu Tolha bin Ubaidillah Semriwing Wah Ternyata Kata Rohib tersebut Bener Padahal nih Pemirsa yang Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Rohib itu tinggalnya Itu kan jauh Di Shams Sementara kejadian Di Mekah Dan dia Mendapatkan Berita-berita terkait Seorang yang bernama Ahmad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Itu dia dapatkan Dari kitab suci mereka Insyaallah Dan dia mencari Orang-orang Mekah itu Supaya apa Untuk memastikan Bahwasannya Udah muncul Belum nih Kalau dia muncul Dan ketika mungkin Seorang Rahib tersebut Datang ke sini Dan menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka yakinlah Dia langsung Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa? Karena dia sudah yakin Dia dapat kabar Dia dari Dari kitab suci mereka Dan begitu Sosok sahabat Yang mulia ini Si Tolha Mendengarkan Kata ibunya Bahwa sana Sudah muncul Seseorang yang bernama Muhammad Ahmad Muhammad Bila tipis Dan Ayahnya bernama Abdullah Dan kakeknya bernama Abdul Muttalib Sudah menguatkan Argumennya Bahwa sana Betul Itu orang Bukan hanya sebagai Pengakuan Atau mengaku-ngaku Sebagai Nabi Dia adalah betul-betul Seorang Nabi Sebagaimana yang telah Di Wahyukan Dituliskan Di kitab-kitab suci Agama-agama terdahulu Kemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apakah Yang bakalan terjadi Ketika Tolha Telah mengetahui Bahwa sana Ternyata di negerinya Sudah muncul Sosok yang bernama Ahmad Ataupun Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda yang berikut ini Jangan kemana-mana Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi Di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu Tolha bin Ubaidillah Dan kita ketahui tadi Dia telah mendapatkan kabar Dari seorang rohib Di Busro Ya daerah Di Basro Apaan Di era Basro Dan kemudian Dia pun pulang Dan memastikan kabar Dari rohib tersebut benar Dan ternyata Pemirsa ketika ditanya Perihal Tentang Ahmad Bin Abdullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ternyata benar Sudah ada yang muncul Bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seketika itu pun Karena dia mendengar Bahwasannya Putra Abu Khufa Yaitu Abu Bakar Asidik Telah mengikuti Agamanya Rasulullah S.A.W Maka Setau Dari Tolha Abu Bakar itu Orangnya baik Orangnya jujur Kalau berdagang Gak pernah nokoh Gak pernah bohong Orangnya selalu Memiliki tutur kata yang baik Faham Akan Nasab-nasab Orang Kuraish Faham benar ya Tentang sejarah-sejarah Kuraish Dan orang-orang Kalau duduk Bersama Abu Bakar Di majelisnya Abu Bakar Itu gak ada yang bosan Gak ada yang pernah bilang Abu Bakar itu gemblung Gak ada yang pernah bilang Abu Bakar ini orang gak waras Gak pernah ada orang Gak nyaman duduk Di samping Abu Bakar Jadi Ketika Tolha ini Tahu Abu Bakar Sudah mengikuti agama Muhammad Maka Dia pun langsung Menjumpai Abu Bakar Karena memang Tolha ini Mengenal Abu Bakar Rasidik Ketika itu Dia jumpai Kemudian ketika dia berjumpa Dengan Abu Bakar Wahai Abu Bakar Apakah kau telah Mengikuti agamanya Si Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Kemudian Abu Bakar Tanpa ragu Tanpa bimbang Tanpa ada rasa takut Biar saja Dia lepas saja Dia mengatakan Ya benar Tahu Abu Bakar Masya Allah Kalau begitu ceritakan Bagaimana Muhammad bin Abdullah itu Bu ceritakan sama Abu Bakar Gini 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 Kemudian Tolha pun mengatakan Sesungguhnya Ketika aku berdagang Ke negeri Shams Kemudian Aku berjumpa Dengan seorang rohib Dia pun mengumumkan Apakah ada diantara kalian Yang dari tanah haram Kemudian aku pun Mengacungkan tangan Dan aku mengatakan Aku dari tanah haram Kemudian dia bertanya Apakah Telah muncul di negerimu Seorang yang bernama Ahmad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Dan dia mengaku Sebagai nabi Dia mengaku Sebagai nabi terakhir Kemudian Aku mengatakan Pada saat itu Aku gak tau Belum ada Tapi rohob tadi menegaskan Dia muncul di bulan ini Dan dia mengatakan Bahwasannya Jangan sampai kamu ketinggalan Ketika dia telah Mengikrarkan Ataupun dia mengajakmu Dalam dakwah Maka Jangan kamu ketinggalan Dalam dakwahnya Tersebut Maka Aku langsung pulang Dan memastikannya Ternyata benar Kemudian Abu Bakar pun Kalau Begitu Ayo mari kita jumpai Muhammad Ayo kita jumpai Muhammad Rasulullah S.A.W Dan kau ceritakan Bagaimana pengalamanmu Ketika kau Berdagang di negeri Syams Kemudian dia berjumpa Dengan Rasulullah S.A.W Kemudian dia bertanya Terkait dengan Risalah-risalah Yang diturunkan oleh Rasulullah S.A.W Dan Rasulullah pun membacakan Beberapa ayat Dari ayat-ayat Allah Yang diturunkan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian dia mulai terkesan Dia pun menceritakan Bagaimana kisahnya Ketika dia berdagang Dengan di negeri Syams Oleh Rasulullah S.A.W Dan tanpa ragu Tanpa bimbang Dia langsung Macungkan tangannya Ke atas Dan mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwasannya tiada Ilah yang berhak disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad Engkau adalah Habba dan utusan Allah Maka pemirsa yang Rahmatullah S.A.W Dimulailah Bagaimana Kisah Ya Keimanan seorang Talha bin Ubadillah Itu diuji Ketika dia sudah Berikrar Bahwasannya Dia telah bersaksi Bahwasannya Allah adalah Tuhan semata Tiada sekutu baginya Dan Muhammad Ini adalah Habba dan utusan Allah Maka siap-siaplah Dia mendapatkan Konsekuensinya Yaitu ujian Yang sangat luar biasa Pemirsa yang Rahmatullah S.A.W Ternyata benar Ketika dia sudah Masuk ke dalam Agama Islam Ibunya Ketika dia mendengarkan Bahwasannya Anaknya telah Masuk Islam Sangat-sangat kecewa Kenapa gak kecewa Tuh Si Talha Itu sudah dikaderisasi Sama ibunya Sudah dikader Ini nih Anakku Nanti nih Kalau udah besar Sikit lagi nih Ini bakalan Jadi pemimpin Kobilahnya Ini akan menjadi Seorang pemimpin Dari Kobilah kami Kenapa gak nih Ahlaknya baik Orangnya cerdas Pinter lagi Pokoknya nih Wuh Kalau di Kobilahnya Anak kebanggaan Anak yang sempurnalah Versi emaknya Tapi pemirsa Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Eh malah murtad ya Akhirnya emaknya Kebingungan Panggil sana Panggil sini Tolonglah bilang Sama si Talha itu Baliklah kau ke agama Nenek moyangmu Baliklah kau ke agamamu Terdahulu Jangan kau murtad Dibilang Dibilang Diceramai Tidak mempan Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Karena keimanan Telah menancap Kuat Di dalam Dada Setelah Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya apa yang terjadi Cara lembut gak bisa Cara terakhir Yaitu dengan Kekerasan Maka pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bercerita Masalah kekerasan Yang dialami oleh Tolha Yaitu jangan ditadik Mirsa Dia ada termasuk Orang-orang Sabi Kunal Awalun Awal-awal yang Masuk Islam Bisa dikatakan Dia orang nomor 3 Atau nomor 4 Atau nomor sekian Yang pertama kali Masuk dalam agama Islam Maka Ada persiksaannya Sangat luar biasa Pernah dia Suatu ketika Ada seorang Maskud Bin Khurashi Menceritakan Ketika dia sedang Sa'i Ya Kemudian dia melihat Ada seorang Laki-laki Pemirsa yang Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Diikat Disiksa Diikat Tangannya Di lehernya Gini lah kira-kira Diikat gini Kemudian Dia disorong Dia ada orang Dipijak-pijak Dari belakang Jalan kau Maju kau Maju kau Diiringi dengan Beberapa orang Dan di belakang Ada seorang Ibu-ibu Emak-emak Yang lagi memaki-makinya Oh dasar kau Anak yang gak berguna Dasar kau Anak yang kurang ajar Dasar kau Anak yang gak berbakti Sama orang tuamu Terus-terus Dihina-hina Maka Mas Utun bertanya Kepada orang-orang Yang ada disana Tuh kenapa tuh anak Laki-laki itu kenapa Kok digituin Apa katanya Itu dia murtad Beri agamanya Dia masuk ke dalam Agamanya yang baru Agama Muhammad Kemudian Itu yang di belakang Itu siapa tuh Mak-mak yang ngoceh-ngoceh aja Itu Oh itu ibunya Dia sangat kecewan Sangat marah Terhadap anaknya Maka pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah siksaan-siksaan Dan bahkan Masih banyak siksaan-siksaan Yang ditimpah Oleh Seorang Tolha bin Ubedillah Dan pemirsa yang Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak kira bagaimana Cerita kelanjutannya Insya Allah di pertemuan berikutnya Kita akan menceritakan Bagaimana Ketika Seorang Tolha ini Sudah meluk Agama Islam Setelah lepas Dari penderitaan Yang namanya Siksaan-siksaan Dari orang-orang Kafir Quraish Insya Allah kita akan ceritakan Di pertemuan berikutnya Dan Di kesempatan kali ini Sampai disini dulu Cerita kita Semoga bermanfaat Semoga kita mendapatkan Sebuah keteladanan Dari kisah Yang telah kita dengarkan tadi Dan Mohon maaf Tidak segala kekurangannya Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton